Sorotan selanjutnya di Kompas Malam, sejumlah warga sembulang di Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau ini berkumpul, menolak penggeseran tempat tinggal mereka. Warga meminta pemerintah agar pembangunan proyek Rempang Eco City dapat dilakukan jauh dari permukiman mereka. Warga sembulang bersikeras sodara tidak ingin digeser dan meninggalkan kampung mereka yang telah ditinggali selama ini. Meski sudah disiapkan hunian sementara, warga tetap menolak dipindahkan dari tanah kelahiran mereka. Warga pun berharap rencana penggeseran permukiman mereka dibatalkan pemerintah dan proyek Rempang Eco City ini dapat dibangun jauh dari permukiman warga. Ini kan tempat tanah leluhur ibu, letok nenek moyang ibu kan dilahirkan di sini, kami juga di sini dilahirkan. Banyak sekali kenangan sejarah yang tidak bisa kami ungkapkan. Apabila kami pindah meninggalkan tanah lahir kami, kami tidak bisa lagi menceritakan sejarah yang kami dapat dari tempat lahir kami. Kami orang Melayu, nak, kami tidak pernah pindah dari tempat lahir kami. Hasil investigasi sementara dari Ombudsman, Republik Indonesia mengungkapkan, Badan Pengusahaan atau BP Batam belum mengantongi sertifikat hak pengelolahan lahan atau HPL kawasan Rempang, sodara. Anggota Ombudsman RI, Yohanes Widiantoro mengatakan, Hak pengelolahan yang dimohonkan pihak BP Batam belum diterbitkan dengan alasan lahan masih dikuasai oleh masyarakat. Sertifikat HPL atas nama BP Batam itu belum diterbitkan. Karena apa? Karena belum clear and clean. Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa mereka sepertinya dan tergesak-gesak untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu.